Intro Pembukaan musabakah tilawatil Quran nasional ke 11 tingkat Kabupaten Tanah Bumbu diawali dengan pengukuhan Dewan Hakim dan Juri MTK oleh Bupati Tanah Bumbu. Para Dewan Hakim dan Juri ini akan melakukan penilaian pada 10 cabang lomba yang dipertandingkan diantaranya cabang tilawat, hipsil Quran, fahamil Quran, syarhil Quran maupun khatil Quran yang terbagi dalam 3 golongan yaitu tingkat anak-anak, remaja maupun dewasa. Pada musabakah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tanah Bumbu ini diikuti sebanyak 2.333 peserta dari 10 kecamatan sekabupaten Tanah Bumbu. Kecamatan Batu Licin sendiri selaku tuan rumah MTK kali ini menurunkan sebanyak 291 peserta. Petua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK Tanah Bumbu menyampaikan LPTK Tanah Bumbu terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan para kori-kori ah di daerah ini. Hal ini dilakukan untuk melahirkan para bibit baru yang akan mewakili tanah bumbu pada ajang MTK baik di tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Sebelumnya telah dilaksanakan MTK tingkat kecamatan yang bertujuan selain untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada masyarakat juga untuk menyaring bibit baru pada MTK tingkat kebupaten. Akan berkonsentrasi melaksanakan pembinaan guna melahirkan para kori dan kori ah terbaik tanah bumbu. Pembinaan yang dilaksanakan adalah pembinaan di bidang Tilawatil Quran, Hidil Quran, Shahmil Quran, Fahmil Quran dan Shahmil Quran, serta pembinaan tahagat LPTK di tingkat kecamatan. Sementara itu Bupati Tanah Bumbu dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Tanah Bumbu agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sumber inspirasi yang semakin didalami akan semakin menguatkan keyakinan akan kebenaran firmannya. Selain itu, dengan membaca Al-Quran akan memancarkan kedamaian dan keteduhan, menjauhkan kekerasan dan selalu menganjurkan kepada persatuan. Pesanaan kegiatan MTK juga mengembang misi yang sangat mulia sekaligus strategis yakni menguatkan pemengenan akhlak bangsa. Di samping itu juga, pelaksanaan MTK merupakan wahana dalam mencetak generasi Qur'ani, yaitu generasi Muslim yang sadar akan kewajiban keagamaannya dengan menempatkan Al-Quran sebagai sumber moral serta mampu menyerap nilai-nilai Al-Quran. Sembari mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Musabaka dilawati Quran MTK Nasional ke-11 Tingkat Kabupaten Tanah Bungu di Kecamatan Batu Ijin, Senin 17 Maret 2014 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Pembangsaan MTK Nasional ke-11 Tingkat Kabupaten Tanah Bungu Haaah? Bapak itu menyerangnya ke-11 Tingkat Kabupaten Tanah Bungu Tengkat Kabupaten Tanah Bungu dan Sampai Kabupaten Tanah Bungu dan Sampai Kabupaten Tanah Bungu Dalam kesempatan ini Bupati juga menyerahkan langsung hadiah untuk Kelomba Pawai Ta'ruf bidang Majelis Ta'lim masing-masing kepada juara pertama yakni Majelis Ta'lim Al-Irsad dari Kecamatan Batu Ijin juara kedua Majelis Ta'lim Wahana Bersujud dari Kecamatan Satui dan juara ketiga Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Kecamatan Simpang 4 Sementara untuk juara harapan satu, dua, dan tiga masing-masing diraih Kecamatan Angsana, Kecamatan Mentewe, dan Kecamatan Kusan Hilir